selamat pagi selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman happy nih honggo yang saat ini sedang mengakses video dari happy nih honggo baik minasang bersama saya lagi rahmat sensei dan kali ini adalah episode ke-79 dan judulnya masih sama ya teman-teman 5 kosa kata baru bahasa jepang dan ini adalah part ke-8 nya jadi seperti biasa kita akan mempelajari dan mengetahui 5 kosa kata baru bahasa jepang yang ada di episode kali ini jadi teman-teman jangan sampai gak nonton sampai habis karena 5 kosa kata ini sangat penting buat teman-teman menambah vocabulary kosa kata baru bahasa jepang dan meningkatkan kualitas pengetahuan bahasa jepang teman-teman tentunya jadi tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai aja pelajarannya ya oke minasang kosa kata yang pertama ada kata darwi nah darwi artinya adalah lemas ya atau lesuh juga bisa intinya darwi ini untuk mengarah kepada keadaan kurang enak badan ya darwi lemas nah contoh kalimatnya karadaga darwi deskara gak kowo iya sumimasta artinya karena badan saya lemas dalam hal ini kurang enak badan ya akhirnya saya tidak masuk sekolah karadaga darwi deskara karena badan saya lemas gak kowo iya sumimasta saya tidak masuk sekolah nah jadi darwi artinya adalah lemas ya teman-teman dalam konteks tidak enak badan oke minasang berikutnya yang kedua ada kata dekakeru yang artinya pergi keluar contoh kalimatnya hahawa ima dekake teimas artinya ibu saya saat ini sedang pergi keluar jadi bentuk teimas ya keadaan yang sedang berlangsung makanya sedang pergi keluar dari kata dekakeru yang artinya pergi keluar jadi dekake teimas sedang pergi keluar hahawa ima dekake teimas ibu saya saat ini sedang pergi keluar jadi dekakeru artinya pergi keluar oke minasang yang berikutnya adalah kata dokuritsu nah dokuritsu artinya adalah kemerdekaan contoh kalimatnya Indonesia no dokuritsu wa itsu desuka artinya kapan kah kemerdekaan negara Indonesia jadi itsu kata tanya kapan ya jadi Indonesia no dokuritsu kemerdekaan Indonesia Indonesia no dokuritsu wa itsu desuka kapan kah kemerdekaan negara Indonesia jadi dokuritsu artinya kemerdekaan nah yang berikutnya yang nomor 4 ada kata doki yang artinya motivasi nah contoh kalimatnya nihongo no benkyo hajimeta doki wa nandesuka artinya apa motivasi kamu memulai belajar bahasa Jepang nah jadi nihongo no benkyo hajimeta doki wa nandesuka jadi motivasi kamu memulai belajar bahasa Jepang apa nah jadi apa motivasi kamu memulai belajar bahasa Jepang jadi doki artinya adalah motivasi ya teman-teman nihongo no benkyo hajimeta doki wa nandesuka apa motivasi kamu memulai belajar bahasa Jepang doki motivasi oke minasang yang terakhir ada kata dokusho yang artinya membaca buku nah contoh kalimatnya watashi wa dokusho ga suki desu artinya saya suka membaca buku nah jadi selain kata hongwo yomimas membaca buku teman-teman juga bisa memakai istilah ini ya dokusho jadi lebih simpel artinya membaca buku watashi wa dokusho ga suki desu saya suka membaca buku bisa juga watashi wa hongwo yomu no ga suki desu nah atau bisa pakai kata yang ini aja ya lebih simpel praktis dokusho membaca buku nah jadi mungkin seperti itu aja teman-teman untuk episode kali ini 5 kosong kata baru bahasa Jepang dan semoga video yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua baik teman-teman kalau begitu saya rahmat sensei pamit これで終わりです 日本語の勉強 頑張ってください この動画を見てくれて 本当にありがとうございました じゃあ次の動画でまた会いましょう ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました